Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel service dan tutorial Di video ini saya akan kembali berbagi informasi Buat teman-teman semua Disini ada power rosok Dua buah power rosok Disini saya akan berbagi informasi tentang Bagaimana cara pemasangan kipas Atau pendingin di power amplifier Oke disini saya akan Kasih tau tegangan Sumber tegangan untuk Kedua buah kipas masing-masing Power amplifier Untuk tegangan kipas amplifier Di sini Di amplifier rosok Di amplifier rosok ini Pertama dia menggunakan Kipas DC 12V 12V DC Sumber tegangan kipas ini Yaitu dari trapo utama Disini ada ekstra Ekstra 15 dan juga 18 ya Nah Teman-teman bisa lihat disini Ini adalah jalur Suplai kipas Disini CT Dan disini dia menggunakan Satu buah dioda Tanpa menggunakan elko sama sekali Satu kabel terhubung langsung ke CT Satu kabel Menggunakan satu buah dioda Kemudian disambungkan langsung ke kipas Disambungkan langsung ke kipas Tanpa menggunakan elko sama sekali Dan itu faktanya Jadi Kalau kita ukur tegangannya Kipas ini Disuplai lebih dari 12V Bisa mencapai 18V Itu sudah pasti Kualitas dari Kipasnya bagus Karena mampu disuplai dengan Di atas 12V DC Dan Kipas pun Bisa Atau speed kipasnya itu Kencang Karena disuplai lebih dari Tegangan 12V Cara yang kedua Teman-teman bisa menggunakan Suplai eksternal lainnya Contohnya disini Saya menggunakan PSU PSU 8V PSU 8V Jadi Kipas ini Tegangannya Yaitu 12V DC Tetapi disini Saya menggunakan Power supply SMPS 8V Dan Kipas ini Bisa berputar Dengan normal Dan Kencang juga Kencang ya Cukup kencang Meskipun disuplai dengan 8V Sedangkan yang ini Disuplai langsung Menggunakan Dari Trafo Utama Ekstra 15V Hanya menggunakan Satu buah dioda Kemudian disambungkan Ke kipas Yang terpenting adalah Kita jangan Mengambil Suplai Untuk kipas Digabungkan langsung Ke PSU Utama Karena Otomatis Akan Menghasilkan Dengung Power Ampli Akan Berdengung Keras Seperti suara Motor Jika PSU Utama Untuk Kipas Digabungkan Menjadi Satu Meskipun Ditahan Dengan Resistor Atau Ditahan Dengan Step Down Maka Akan Menimbulkan Suara Dengung Yang Sangat Keras Seperti Suara Motor Yang Sangat Hebut Oke Teman-teman Semoga Informasi Sederhana Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Jumpa Lagi Di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima